Pendekar Sakti Im Yang Jilid 8 Keesokan harinya Ui Hai Leong Siang keluar dari kamar untuk makan, dan Ui Hai Sian sudah duduk di ruangan rumah makan sambil menunggu pesanan, Ciam Pua ternyata bermalam di sini. Koma dan sekali lagi saya ucapkan terimaksi atas bantuan yang Ciam Pua berikan selah Yohun, sudahlah Siang tai hap, bagaimana keadaan Li kamu? Tanya Ui Hai Sian, sudah baikan Ciam Pua, jawab Yohun, kalau tidak keberatan Ciam Pua bagaimana kalau kita duduk bersama pinta Yohun ramah, HMH, tidak mengapa duduklah dan pesanlah makan kalian. Sahut Ui Hai Sian, lalu Ui Hai Leong Siang duduk dan Yohun memenagil pelayan untuk memasang makanan. Siapakah nama kalian Siang tai hap? Tanda tanya-tanya Ui Hai Sian, saya Yohun Ciam Pua dan istri saya ini Siang Kuan Lui Kim Sahut Yohun. Yohun bagaimana kalian tahu bahwa aku adalah Ui Hai Sian, sebenarnya saya hanya menebak ketika melihat Ciam Pua, lalu bagaimana bisa benar, sebenarnya julukan Ciam Pua itu dua tahun yang silam kami dengar dan itupun perkiraan Ciam Pua Sanji Leong Sahut Yohun. Siapa Sanji Leong itu, Sanji Leong adalah dua Ciam Pua yang bersama dengan kita di tengah laut waktu itu Ciam Pua, orang tua saat itu hanya lima orang, dua Tosu, kemudian seorang Pertapa. Seorang wanita-wanita tua dan kemudian saya sendiri, benar Ciam Pua, dan Ciam Pua Sanji Leong adalah cukeng lelaki Pertapa dan K.H.U. Bun Sin salah seorang dari dua Tosu Sahut Yohun. Lalu dia manakah Sanji Leong sekarang, kami juga tidak tahu Ciam Pua tapi apa yang dikatakan perempuan bermuka warma-warni waktu memulai pertempuran merupakan kebenaran yang menyedihkan Sahut Yohun. Maksudmu bagaimana dengan kebenaran yang menyedihkan, kata lawan kita semalam yang ternyata adalah penghuni Pulau Neraka mengatakan bahwa Sanji Leong sudah mereka tewaskan dan hari itu giliran kami Sahut Yohun. Kemudian pesana datang dan dihidangkan dan mereka pun makan, kalian selamat, dari gulungan badai tentunya kalian terdampar di sebuah pulau yang banyak di sana, benar. Ciam Pua, kami sama-sama terdampar di pulau yang sama dengan ketiga orang yang mukanya berwarna-warni itu dan ternyata pulau itu adalah Pulau Neraka, H.M.H. Lalu selanjutnya bagaimana Yohun, saya dan istri saya ini segera meninggalkan pulau itu karena hutannya banyak sekali ular belang dan sampai ke sebuah pulau yang berpenduduk para nelayan Sahut Yohun, dan kalau Ciam Pua bagaimana tanda tanya? Tanya Yohun, saya juga terdampar di sebuah pulau dan tidak berpenduduk. Koma berapa lama Ciam Pua tinggal di pulau itu? Tanda tanya-tanya Lui Kim, saya 4 tahun berada di sana dan kemudian kembali ke daratan besar Sahut Yohun. Kalau kalian berapa lama di pulau orang nelayan itu? Kami sampai 5 tahun di pulau itu. Ciam Pua jawab Lui Kim, H.M.H. Terus kalian ini hendak ke manakah? Koma sebenarnya kami mengejar si Kwe Iliong dan ternyata dia datang sendiri menemui kami di sini dengan bantuannya penghuni pulau neraka itu dan sekarang ia sudah tewas. Sahut Yohun, maksudmu lelaki tua yang tewas kemarin? Koma benar Ciam Pua. Koma dia adalah pimpinan si Kek Hekte di Yincang Sahut Yohun. H.M.H. Apakah kalian akan juga memberantas pasim Sai Jin? Tanda tanya-tanya Ui Hai Sian tiba-tiba, suami istri itu saling pandang sedikit heran mendengar pertanyaan bernada datar itu, tentu Ciam Pua bukankah seharusnya demikian karena pasim Sai Jin adalah akar dari tirani yang menyelimuti Tionggoan, Sahut Yohun, apa yang kalian lakukan itu sia-sia, maksud Ciam Pua. Sia-sia bagaimana tanda tanya-tanya Yohun, andai pun kalian berhasil, kalian tidak akan dielukan orang, kami tidak mengerti Ciam Pua selalui Kim, kalian telah berhasil membunuh si Kwe Iliong pimpinan si Kek Hekte, sementara ada seorang pendekar yang telah berhasil membunuh Ngoo Kehem Cia pimpinan Liam Kek Hekte dengan seluruh pasukannya, kemudian pendekar itu membunuh semua pasukan Tung Kek Hekte dan bahkan membunuh salah seorang dari Imkan Kok Sian Liesem, dan tentunya dia yang akan dielukan orang Sahut Yohun. Ciam Pua kami tidak perlu dielukan orang dan saya merasa gembira bahwa ada pendekar yang sudah berhasil sejauh itu, siapakah gerangan pendekar itu Ciam Pua kata Yohun dengan nada lembut, Ui Hasian wajahnya mengeras, untuk apa bertindak kalau hanya menjadi nomor dua, lebih baik biarkan saja orang yang dilulukan yang bertindak, Ciam Pua sepertinya Ciam Pua tidak menyukai pendekar itu, selalui Kim, benar sekali Lui Kim, karena dia itu sombong dan keturunan orang sombong, siapakah pendekar yang sombong itu Ciam Pua tanya Lui Kim, dia digelar orang Im Yang Sin Taihab, Im Yang Sin Taihab itu berasal dari mana tanda tanya-tanya Yohun, dia dari pulau Kura-Kura, eh, artinya ia ada hubungan dengan si Taihab selalui Kim. Wah, kalau dia sombong tentu amat mencoreng nama si Taihab selah Yohun, apakah Ciam Pua sudah bertemu dengan Im Yang Sin Taihab, sudah makanya saya tahu dia. Sombong sahutu Ihai Sian, bagaimana dan apa yang menyebabkan Ciam Pua menilai dia sombong tanya Yohun dengan nada penasaran, saya mengajak dia pibu, namun dia tidak menggubris malah terkesan mempermainkan aku orang. Tua sahutu Ihai Sian, rasanya tidak mungkin Ciam Pua seorang si Taihab dan kenyataannya telah melepaskan tirani pasim Sai Jain dari dua wilayah menyakiti hati Ciam Pua selah Yohun, Yohun kadang kalau orang merasa tidak terkalahkan akan bisa berlaku menyeleweng dan memandang remeh pada orang lain sahutu Ihai Sian. Saya ingin bertemu dengan Im Yang Sin Taihab itu dan ingin juga mencoba kepandainya yang mengakibatkan dia berlaku tidak adil pada Ciam Pua selalui Kim penasaran, Yohun. Menatap istrinya dengan pandangan tidak setuju, sudahlah kalau menurut saya, menantang pasim Sai Jain hanya memenatkan diri saja, karena orang sudah termakan dengan figur si Taihab dan tidak ada lagi tempat bagi pendekar lain di hati orang-orang, jadi biarkan saja orang-orang itu berharap pada si Taihab dan kita tengok apakah dia sanggup sendirian menghadapi pasim Sai Jain selalu Ihai Sian dan kemudian dia berdiri, mau ke manakah Ciam Pua tanda tanya-tanya Lui Kim, aku rencana hari ini akan meninggalkan kota ini sahutu Ihai Sian, baiklah Ciam Pua dan sekali lagi terima kasih atas semuanya selah Yohun, sambil mengangguk tersenyum Uihai Sian keluar dari Likuan. Uihai Sian kembali duduk dan Lui Kim berkata, keterlaluan si Taihab itu Yohun memandang Lui Kim terkejut dan kemudian dengan nada lembut, Yohun berkata, Kim Moi, jangan terlalu cepat memberikan vonis pada seseorang apalagi dari hanya. Kata seorang yang sakit hati koma Koko Ihai Sian itu sudah mendekati umur 70-60 tahunan dan orang muda tidak bisa menghargainya itu keterlaluan sahutu Lui Kim, Kim Moi kamu tahu siapa dan bagaimana si Taihab dari Pulau Kura-Kura selama ratusan berlalu koma aku tahu Hounko, tapi tidak menjamin bahwa satu dari keturunan mereka tidak menyeleweng dan merasa remeh pada orang sahutu Lui Kim, benar bahwa tidak ada jaminan bahwa seorang dari si Taihab akan tetap adil dan bijak, namun Kim Moi apakah menurutmu orang yang sudah mebebaskan dua wilayah besar yakni selatan dan timur akan berbuat tidak adil pada orang tua selah Yohun, tapi Koko buktinya Chiampu Uihai Sian diremahkan oleh Him Yang Sintaihab jawab Lui Kim tidak mau kalah. Kamu salah Kim Moi, HMH, bagaimana saya salah Hounko, Kim Moi? Dengarlah orang yang demikian besar perhatiannya pada orang banyak sebagaimana yang dilakukan Im Yang Sintaihab rasanya sulit diterima akan menyakiti hati Chiampu Uihai Sian, lalu apakah menurut Hounko Uihai Sian mengada-ada koma saya belum sampai pada penilaian itu sebelum saya melihatnya sendiri atau mendengar dari beberapa orang lain yang sama penilaiannya dengan Uihai Sian, bagaimana menurut Hounko mengenai Chiampu Uihai Sian koma menurut saya Uihai Sian itu aneh dan sukar ditebak. Aneh bagaimana Hounko Koma aneh karena prinsip tindakan yang diperbuatnya cenderung mengharapkan pamrih setidaknya pujian dan nama besar dan itu terlihat jelas pada ungkapannya tadi seakan lepas tangan tentang tirani Pak Sim Sai Jin, Memang tapi Koko, buktinya dia membantu kita melawan penghuni pulau neraka yang jelas anteknya Pak Sim Sai Jin, makanya saya katakan Kin Moi, bahwa Uihai Sian sulit ditebak, jadi tidak adil kita menilai Im Yang Sintaihab dari pandangan Uihai Sian yang kita sendiri tidak kenal bagaimana kepribadiannya Sahut Yo Hun, Lui Kim mengangguk membenarkan suaminya. Heng Bi dan tiga penghuni pulau neraka berhenti di sebuah lembah setelah menjelang pagi, bagaimana tanda tanya apa selanjutnya yang kita lakukan? Tanda tanya tanyalah Heng Bi, kita tunggu beberapa hari kemudian kita intai saat Uihai Liong Chiang dan Uihai Sian berpisah Sahutou Chiang, tidak disangka kedua orang yang sama terdampar dengan kita di pulau neraka memiliki ilmu yang tangguh seperti itu selatuan Lin, benar entah di bagian pulau mana mereka mendapatkan ilmu itu, Sahut Pou Weng, kemudian kakek tua itu bangkotan itu juga tidak bisa dianggap remeh selatuan Lin, kemudian mereka terdiam dengan pikiran masing-masing tentang kekawatan musuh mereka. Setelah cukup istirahat Heng Bi dan tiga rekannya melanjutkan perjalanan, perjalanan cepat dilakukan hingga tiga minggu kemudian mereka sampai di kota Lanzhou, ketika mereka memasuki kota tiba-tiba Matinbo muncul, ternyata kalian. Di sini Bisumoy tegurnya Haid, Bousu Heng Sahut Heng Bi, Bousu Heng ada apakah tanda tanya tanyalah Heng Bi, Suhu menyuruh saya mencari kalian dan mengajak kembali ke Yinchuan, ada apa Suheng dan bukankah Suheng ditugaskan Suhu ke timur, benar, dan situasi namun di tengah perjalanan aku bertemu dengan Imkan Kok Sian Li Sem yang hendak menuju Yinchuan, jawab Tinbo, apa yang terjadi dan kenapa Tian Teong menyuruh kembali? Tanda tanya-tanya Toan Lin, keadaan kita saat ini genting sekali, oh, ya kemana Chiu Tong dan Li Usem, mereka sudah tewas ketika berhadapan dengan Sanji Liyong, jawab Heng Bi, lalu bagaimana dengan Sanji Liyong, mereka juga tewas, Sahut Pou Weng, ada apa Suheng genting bagaimana maksudmu? Kita sudah kehilangan kekuatan di dua wilayah yakni selatan dan timur, Go Oke Heng Chia semuanya sudah tewas sementara Imkan Kok Sian Li tinggal dua orang dan sekarang sudah berada di Yinchuan, hah bagaimana bisa demikian Bo Suheng tanyalah Heng Bi terkejut. Hal ini adalah ulah dari Im Yang Sintai Hab dari Pulau Kura-Kura. Sahut Tinbo, kalau memang demikian halnya kita hanya punya kekuatan di utara saja, selah Oh Chiong, maksud Chiong Tuako bagaimana tanya Tinbo, maksudnya bahwa tidak ada yang tersisa dari Hak Teh kecuali Yinchuan, karena Yinchang juga sudah lepas karena si Kuei Elyong telah tewas Sahut Tau Chiong, siapa yang menewaskannya tanya Tinbo terkejut, yang menewaskannya adalah Wihai Leong. Siang, Sahut Pou Weng, aduh, kalau begitu marilah kita cepat menemui Tian Teong dan melaporkan kondisi yang amat buruk ini selah Tinbo, kemudian merekap bergerak meninggalkan kota Lanzhou menuju Yinchuan. Kota Hihat perbatasan wilayah utara dan timur merupakan daerah yang ramai, berita tentang keadaan selatan dan barat sangat santer di kota itu terlebih ketika sebulan yang lalu Imkan Kok Sianli melewati kota, maka semakin ngatalah bagi penduduk bahwa Hekte di timur telah runtuh oleh pendekar muda si Taihab dari pulau Kura-Kura yang dijulukan Imyang Sin Taihab, harapan besar muncul bahwa tidak berapa lama lagi utara akan ketibaan giliran Jika Imyang Sin Taihab memasuki wilayah mereka, wajah mereka menyiratkan penantian dan harapan munculnya pendekar bersabuk kuning muncul dan ingin melihat bagaimana perawakan pendekar yang dikabarkan amat tampan rupawan dan sakti tiada terlawan. Kua Ahanbu memasuki kota Hihat, pendekar muda tampan berumur 21 tahun itu berjalan dengan santai dan tenang, wajahnya yang tampan penuh kelembutan bertatahkan senyum ramah yang menyejukkan, semua orang yang sibuk di sepanjang jalan yang melihat Kua Ahanbu sejenak menghentikan kesibukannya untuk melihat pemuda yang menghias harapan mereka selama beberapa bulan terakhir ini, bahkan ada beberapa orang yang segera mendekati Kua Ahanbu, Si Taihab Yang Budiman ternyata Anda sudah sampai, marilah istirahat dan singgah di kedai makanku dan aku Siang Kuan San ingin menjamu Taihab selala laki berumur 50 tahun lebih, terima kasih Siang Kuan Syok yang baik akan penawaran yang ramah ini sahut Kua Ahanbu. Benar sekali Im Yang Sintai Hab, marilah singgahlah di kedai-dikedai Siang Kuan Tuaku untuk menerima penyambutan kami ala kadarnya, selas orang lelaki berumur 50 tahun, Kua Ahanbu memandang tujuh lelaki yang sudah tergolong berumur yang menjura padanya, Kua Ahanbu dengan senyum ramah menagangkuk dan mengikuti Siang Kuan San dan diikuti enam orang yang lain dan juga meco banyak orang yang berkerumun saat melihat kedatangannya, sesampai di dalam kedai, orang-orang yang juga sedang makan berdiri dan Kua Ahanbu melambaikan tangan kepada mereka. Dua orang pelayan Siang Kuan San yang melihat bahwa Im Yang Sintai Hab memenuhi ajakan majikannya segera menggabung empat meja dan melapnya dengan cekatan dan silahkan duduk Tai Hab dan kalian siapkan dan hidangkanlah makanan kami beserta Tai Hab perintah Siang Kuan San, segera dua orang itu menyiapkan hidangan untuk delapan orang dan dalam waktu yang tidak lama hidangan pun sudah tersedia di atas meja, marilah kita makan dulu Tai Hab ajak Siang Kuan San, lalu mereka pun makan dengan lahapnya, jamuan itu memang mendadak dan sederhana namun begitu bermakna dalam pandangan orang-orang di sekitar kedai yang menyaksikannya. Setelah selesai makan, Siang Kuan Syok dan para paman yang baik, jamuan ini sungguh membuat aku merasa terkesima dan ternyuh, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas hal yang tiada diduga ini selaku Aahanbu, Si Tai Hab yang Budiman dibilang mendadak benar juga, tapi sebenarnya Tai Hab kami sudah mewanti-wanti selama dua minggu ini bahwa Tai Hab akan lewat kota kami dan kami bertujuh sudah sepakat kalau Tai Hab lewat akan kami jamu walaupun sederhana, sahut Soang Kuan San, terima kasih atas perhatian yang demikian besar yang paman semua tunjukkan pada Siang Teh, Hal yang kami lakukan Tai Hab tidaklah ada apa-apanya dengan apa yang telah Tai Hab lakukan untuk kebaikan orang banyak sahut Siang Kuan San, benar sekali Tai Hab, kami sudah mendengar apa yang terjadi di selatan dan di timur, dan pengaruhnya juga sudah kami rasakan, karena seluruh Hak Teh yang beroperasi di sini sebulan lebih yang lalu sudah meninggalkan kota bersama Imkan Kok Sian Lisem Selakam. Liang pedagang kain yang berseberangan dengan kedai Siang Kuan San. Oha demikian Kam Syok tanda tanya-tanya Han Bu, benar sekali Tai Hab dan kenyataan itu sungguh membuat kami merasa lega dan bahagia, sahut buhang pedagang perabotan yang ada di samping kedai Siang Kuan San, syukurlah kalau kota Hihat telah mengalami hal yang melegakan, selah Han Bu dan itu semua tiada lain adalah berkat keberadaan dan kemunculan Tai Hab yang dengaan gigih menumpas tirani sejak dari Kai Feng sampai sekarang sampai di kota Hihat selah Siang Kuan San, para paman yang baik, itu sudah menjadi amanah hidup saya. Dan tiada lain tujuan saya adalah bahwa saya dapat bermanfaat bagi orang lain dan jika kenyataan bahwa saya dapat melegakan hati semua orang besar syukur saya pada Tian Sahut Han Bu ternyuh. Selanjutnya paman jika Imkan Kok Sian Li Sem sudah meninggalkan kota sebulan yang lalu yang tentunya menuju tempat Plasim Sai Jin di Yim Chuan maka sebaiknya saya juga akan bergegas ke sana dan semoga Tian membantu saya untuk menundukkan mereka, selahan Bu, kalau memang demikian maksud si Tai Hab, kami juga tidak menahan dan pertemuan ini telah memberikan kepuasan bagi kami telah dapat menjamu dan bercakap-cakap dengan Tai Hab. Sian Kuan San, lalu mereka pun berdiri dan melepas Kua Ahan Bu meninggalkan kota Hihat. Dua hari kemudian Kua Ahan Bu sampai di sebuah bukit yang banyak ditumbuhi semak-semak yang panjang dan lebat, pemandangannya demikian lepas, angin yang berhembus kuat membuat padang semak itu bagikan riak air telaga yang hijau, Kua Ahan Bu duduk menatap ke lembah sambil menikmati gemerisik suara semak yang dipermainkan hembusan angin, kemudian Ahan Bu membakar dendeng kering persediannya dan tiba-tiba terdengar lantunan nyanyian diiringi petikan yang him. Im yang merupakan dua berkah ketetapan Tian yang tidak salah bukit berpasangan dengan lembah darat dan laut dua area yang indah. Terang dan gelap dua bagian celah hidup dan mati dua hal yang lumrah sehat dijaga supaya sakit tidak mudah baik dijaga supaya jahat bisa dipilah kaya tidak lupa miskin tidak latah. Ri yang tidak lalai sengsara tidak serapah. Kua Ahan Bu yang menyimak bunyi nyanyian itu tiba-tiba membalas. Sungguh kata-kata yang syarat makna mengandung nilai ajaran bijak laksana. Im yang kehendak Tian maha sempurna jalani sesuai aturan seimbanglah halam raya. Setelah itu muncullah seorang kakek yang sudah hamat tua, Rias wajahnya lembut mengharukan pandangannya teduh menyejukkan dan dengan senyum yang ramah dan menyenangkan menyapa Kua Ahan Bu, anak muda yang baik. Tanda seru siapakah namamu koma kakek yang bijak namaku adalah Kua Ahan Bu. Jawab Kua Ahan Bu, sabuk tersampir di atas bahu, kipas terselip di pengikat baju, kata-kata menunjukkan khazanah ilmu. Tentulah ini im yang sintai hap dari sebuah pulau mendengar ungkapan itu Kua Ahan Bu tersenyum menatap seng kakek, Benar sekali apa yang kakek duga, bahwa siya Ute datang dari pulau Kura-Kura, Lalu siapakah gerangan kakek yang bijaksana sahut Kua Ahan Bu, Aku adalah si kam jawab si kakek yang ternyata adalah Kauai Lojin Kam Honki. Kua Ahan Bu langsung berlutut dan menjura dalam, sungguh siya Ute tidak tahu diri, Terimalah hormat dari siya Ute pada sukong cowo yang bijak bestari Kam Honki tersenyum lembut, Kua Ahan Bu berdirilah Kua Ahan Bu berdiri manut, Sekarang keluarkan ilmu keluarga Kam yang dirangkum oleh buyutmu Kim Hong Taihab, Lalu Kua Ahan Bu mengeluarkan ilmu in yang bunsin imhoat gerakan yang indah penuh seni Dengan melukis di udara diiringin suara gemerisik dalam setiap gerakan, Gerakan itu begitu indah, rumit dan kokoh, Kua Ahan Bu sambil duduk serius memperhatikan seluruh gerakan ilmu yang dimainkan Kua Ahan Bu dan matanya berbinar puas dan senyumnya merekah, Kua Ahan Bu sampai setengah hari memperagakan ilmu in yang bunsin imhoat. Setelah berhenti Kua Ahan Bu berkata, Sungguh indah dan kuat ilmu yang kamu peragakan Hon Bu, Petunjuk sukong cowo masih sangat saya harapkan, Sahut Kua Ahan Bu, Tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dari ilmu in yang bunsin imhoat Kecuali senjatanya yakni sepasang mauwipit sahut Kua Ahan Bu Sambil memberikan dua buah mauwipit kepada Kua Ahan Bu, Kua Ahan Bu menerima dua mauwipit itu sambil menjura, buji. Ketahuilah di samping kekuatan yang besar seiring dengan tanggung jawab yang besar pula, Maka jangan lupa anakku bahwa amanah dipundamu sesuai dengan apa yang kamu mampu, Tecu akan sedaya upaya untuk mengingat nasihat Sukong Chow, Sahut Kua Ahan Bu. Baiklah buji sekarang kita berpisah dan lanjutkanlah tugasmu Dan berbahagialah orang yang masih mampu menjalankan tugas dan panggung jawabnya Setelah Kua Ahan Bu sambil berdiri dan melangkah ke arah lembah meninggalkan Kua Ahan Bu, Kua Ahan Bu masih berlutut menunduk sampai Kua Ahan Bu hilang di telan rerimbunan hutan, Kemudian Kua Ahan Bu menuruni bukit dengan cepat karena hari sudah sore, Larinya yang bagai kilat sehingga sebentar saja Kua Ahan Bu sudah melintas di jalan setapak dengan kecepatan lari yang tetap gesit melintasi alam wilayah utara. Dua minggu kemudian Kua Ahan Bu memasuki kota penggung saat matahari terbit, Dan ketika Ahan Bu melewati sebuah rumah, Kua Ahan Bu tertarik melihat seorang perempuan remaja yang cantik dan mungil berumur 13 tahun sedang berlatih ilmu silat, Hal yang membuat Kua Ahan Bu tertarik adalah jurus yang dikeluarkan oleh perempuan remaja itu, Kua Ahan Bu berhenti dan memperhatikan dengan serius jurus-jurus yang dimainkan, Perempuan remaja itu terus bergerak demikian gesit dan mantap dan ketika ia melihat Kua Ahan Bu, Ia langsung menyerang Kua Ahan Bu. Pak Kek Hekte mau meminta hajaran lagi, Rasakan ini pukulan nonanmu bentaknya, Kua Ahan Bu sambil tersenyum lembut berkelit, Aku bukan Pak Kek Hekte nona kecil yang cantik, Perempuan remaja itu terus mengejar dengan serangan-serangan yang dasyat dan mantap semakin membuat Kua Ahan Bu penasaran karena ilmu yang dikeluarkan oleh perempuan remaja itu menyerangnya adalah ilmu keluarganya yaitu Im Yang Pet Hoat dan ketika berlatih tadi sepintas perempuan itu mengeluarkan In Cho An Sin Yan dan Kim Peng Hoat Tepet. Hebat, luar biasa, sungguh tepat tiada cacat dan kurang, Selak Kua Ahan Bu memuji, Perempuan remaja itu semakin kesal dan heran karena jurusnya dipuji namun tidak sedikit pun mengenai pemuda yang juga mengelak seluruh serangannya dengan Kim Peng Hoat Tepet. Ketika seorang wanita 35 keluar dari dalam rumah, In Chi serunya dengan wajah pucat karena melihat pertempuran yang berlangsung seru dan cepat, Mendengar seruan itu gadis kecil itu berhenti dan Kua Ahan Bu juga berhenti dan menatap wanita cantik yang menyeru. Kua Ahan Bu menjura, Maafkan aku Kounio karena telah mengganggu sepagi ini, Wanita itu memandang pemuda. Tampan yang berlaku sopan di hadapannya, In Chi, kenapa kamu bertempur dengan pemuda ini? Koma Ibu dia berdiri di depan halaman rumah kita dan melihat aku sedang berlatih, Tentu dia ini adalah anggota Pak Kek Hekte, Sahut gadis kecil itu, Maaf, Tanda seru aku bukanlah anggota Pak Kek Hekte, Kowonio, Selah Kua Ahan Bu, Jika tidak kenapa kamu mengintai rumah kami, Koma apa anggota Pak Kek Hekte di kota ini belum jera setelah ku hajar. Habis-habisan sahut gadis kecil itu tajam, Siapakah kamu anak muda? Tanda tanya-tanya Seng Ibu, Saya Kua Ahan Bu seorang perantau yang berkebetulan lewat, Saya baru pagi ini masuk ke tapengbun, Jawan Kua Ahan Bu Ramah. Bu aku tidak percaya karena dia juga telah berhasil mencuri ilmu keluarga kita, Apa maksudmu? Tanda tanya-tanya Seng Ibu, Dia mengetahui semua gerakanku dan juga mengeluarkan ilmu yang sama dengan apa yang aku gunakan. Dan menyerangnya Seng Ibu melihat Kua Ahan Bu dengan pandangan heran, Maaf Bibi justru karena hal itulah saya berhenti dan tertarik ketika adik kecil ini mengeluarkan jurus yang juga saya miliki. Selah Kua Ahan Bu, Han Bu, Saya ini tidak tahu ilmu silat, Namun jika ada kesamaan ilmu di antara kamu dan putriku tentu ada sebabnya, Jadi katakan kepada kami dari mana kamu dapatkan ilmu yang kata kamu sama dengan ilmu putri saya. Benar sekali apa yang Bibi katakan dan saya juga ingin tahu sebab persamaan ilmu yang saya miliki dengan adik ini, Jika demikian, Katakanlah Han Bu dari mana kamu dapatkan ilmu kamu itu, Bibi ilmu saya juga adalah ilmu keluarga saya di Pulau Kura Kura, Sudah, Kalau begitu Han Bu jika engkau dari Pulau Kura Kura maka kita ini keluarga, Jadi mari masuk ke dalam rumah, Selah Seng Ibu memotong perkataan Kua Ahan Bu, Lalu Kua Ahan Bu mengikuti perempuan dan anaknya memasuki rumah. Han Bu, Saya adalah Tan Cui Sian istri dari Sitai Hap Kue E Tian dan ini anak kami Kue E Kim In, Kua Ahan Bu terkejut, Oh haha, Demikian ternyata, Terimalah hormat saya Bibi Selah Kua Ahan Bu sambil menjura, Bu Ji saya memang istri Kue E Tian namun saya ini tidak pernah hidup dekat dengan keluarga besar dari Sitai Hap, Karena saya menikah dengan ayahnya. Kim In ketika mereka sedang dalam menghadapi tirani Pasim Sai Jin, Jadi saya tidak mengenal benar semua keluarga Sitai Hap, Kua Ahan Bu manggut-manggut, Bibi saya adalah cucu buyut dari Kue E Hang In anak bungsu dari Kim Hong Tai Hap. H.M.H., Jadi jelaslah bagi kita bahwa memang kalian adalah saudara seperguruan dan orang sendiri, Inci kau minta maaf pada Suhengmu karena telah lancang melawannya, Ah, tidak Bibi bukan salah Insumoy Suheng maafkan aku karena Telah berlaku lancang tadi Kim In menjura dan minta maaf membuat Kua Ahan Bu merasa risih lalu menjawab dengan datar, Saya juga demikian Sumoy. Kua Ahan Bu merasa terharu bahwa ternyata masih ada saudaranya yang masih hidup keturunan dari Sitai Hap, Pamannya Kue E Tian, Kua Ahan Bu hendak ke manakah sebenarnya tujuanmu? Saya hendak ke yincuhan Bibi, eh. Tanda seru bukankah yincuhan tempat pakek hekte yang langsung dipimpin oleh Pak Sim Sai Jin. Benar Bibi dan oleh karena itu saya harus kesana untuk menundukannya, H.M.H., Hal itu memang sudah satu kemestian bagi Sitai Hap dan semoga kamu dapat menjalankan tugasmu dengan baik Buji, Saya juga bercita-cita demikian Ibu, melenyapkan Pak Sim Sai Jin dan antek-anteknya dari muka bumi Selakimin dengan nada semangat. Jadi Suheng kamu tidak sendirian karena ada aku yang akan membantu tambahnya, Kua Ahan Bu tersenyum mendengar pernyataan. Yang penuh semangat itu, tentu Sumoy kalau kamu nanti sudah cukup kuat untuk melakukannya. Suheng umurku memang baru 13 tahun namun aku sudah mampu menghajar anak buah pakek hekte di kota ini yang berani macam-macam. Buji adikmu mempelajari ilmu silat dari kitab yang ditinggalkan ayahnya ketika kembali ke timur, dan sejak berumur 5 tahun Kim Ji sudah mulai mempelajarinya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana untuk mengajarinya karena saya ini bukan ahli silat. Bibi saya sangat senang dengan pertemuan tidak diduga ini dan kenyataan saya masih punya keluarga dan saudara membuat saya haru dan bahagia. Jika demikian Buji tinggallah sementara waktu di sini dan matangkanlah apa yang dikuasai adikmu Kim Min, itu sudah pasti Bibi. Ah, benarkah Suheng? Suheng akan melatih dan menambah pelajaranku selakimin dengan mati berbinar gembira. Benar Sumoy dan saya akan tinggal sementara waktu bersama Bibi dan kamu sahut Kua Ahan Bu. Kua Ahan Bu serasa bahwa Kim Min memiliki hak yang sama akan warisan yang ada di Pulau Kura-Kura. Maka ia memiliki niat untuk berbagi dengan Kim Min selaku saudara yang masih hidup. Dan sejak itu tinggallah Im Yang Sin Taihap bersama Bibi dan Sumoynya di Pengbun. Kua Ahan Bu melatih Kim Min dan mematangkan ilmu yang sudah dipelajari oleh Kim Min seperti enam ilmu ciptaan Kim Hong Taihap dari Saripati ilmu keenam istrinya dan juga ilmu Im Yang Pethoat. Hubungan yang demikian erat dan terikat membuat keduanya dekat. Kim Min yang mungil sangat periang namun bersahaja dan penurut sementara Kua Ahan Bu yang tegas berharisma membuat hubungan mereka saling menyayangi. Tan Cui Sian sangat senang dan bahagia melihat anak dan keponakannya ini. Koma dia tidak bisa memungkiri bahwa pribadi Kui E Tian yang berwibawa dan bersahaja menurun pada putrinya Kim Min walaupun Kim Min tidak pernah melihat ayahnya, bahkan Kui E Tian tidak tahu bahwa Cui Sian istrinya mengandung anaknya ketika meninggalkan Cui Sian untuk kembali ke timur. Dan kalau melihat pribadi Kua Ahan Bu dia makin takluk betapa seluruh si Taihap merupakan keluarga unggulan lahiriah maupun batiniah, lahiriahnya si Taihap adalah pendekar luar biasa dengan segudang ilmu yang tiada tandingan dan batiniahnya juga si Taihap merupakan manusia-manusia bijak berharisma dengan segudang pribudi yang tinggi dan agung. Tan Cui Sian merasa bersyukur bahwa Tian memilih dia menjadi ibu dari salah seorang si Taihap. Waktu berjalan dengan cepat hingga tidak terasa satu tahun sudah Kua Ahan Bu bersama bibi dan semuanya, Kim Min sudah berumur 14 tahun sementara Kua Ahan Bu berumur 22 tahun dan 7 ilmu yang dikuasai oleh Kim Min sudah dimatangkan oleh Kua Ahan Bu sehingga Kim Min merasa sinkeng dan ginkangnya bertambah kuat berlipat-lipat dan juga Kua Ahan Bu telah mengajarkan ilmu Siu Lian Tin Leong berupa ilmu daya tahan tempur dan ilmu Goat Kuan Sim Heng berupa ilmu menghilang. Suatu hari setelah latihan di belakang rumah, semua masih banyak lagi yang ingin saya bagi denganmu, sementara saya harus melanjutkan tugas keluarga kita meredam tirani Pak Sim Sai Jin. Su Heng selama setahun ilmuku sudah dimatangkan dan juga ditambah oleh Su Heng, dan aku sangat berterima kasih Su Heng, dan tugas keluarga menanti maka bawalah aku Su Heng bersamamu Kua Ahan Bu tersenyum lembut. Hatinya merasa ungkapan nada kesatria itu lumrah karena memang demikianlah karakter keluarganya dari dulu dan juga di sudut hatinya yang paling dalam tidak ingin berpisah dari semuanya ini. Namun dia harus tahu keputusan tertinggi ada pada bibinya, semua hal itu akan kita sampaikan pada bibi dan tentu apa kata bibi maka itulah yang harus taati, bukan, Kim Min mengangguk tegas. Lalu keduanya menghadap Tan Cui Sian, bibi, sudah selama setahun saya menetap di sini, sementara tugas untuk meredam tirani Pak Sim Sai Jin sepatutnya untuk dilakukan, maka untuk itu bibi saya akan melanjutkan dulu tugas yang tertunda ini, H.M.H. Bu Ji jika demikian halnya, tunaikanlah tugasmu itu dan aku harap semoga Tian memberikan kemudahan bagimu untuk melaksanakannya jawab Tan Cui Sian, dan juga ibu saya harap ibu memperkenankan saya untuk menyertai Su Heng untuk menunaikan tugas yang sudah menjadi tugas keluarga itu selaki Min, Tan Cui Sian memandang putrinya dan Kua Ahan. Bu, Bu Ji menurutmu apakah adikmu sudah bisa diandalkan untuk tugas yang berbahaya itu tanda tanya? Bibi Sumoy sejak awal sudah bisa diandalkan, H.M.H. Jika demikian Bu Ji hatiku lega dan harus kuakui memang kalian ini keturunan luar biasa maka Bu Ji ku serahkan adikmu ini dalam pengawasan dan tanggung jawabmu selama aku tidak bersamanya, amanat Bibi akan ku pegang dan ku gigit dengan gigi gerahamku, baiklah Bu Ji kapan kalian akan berangkat, jika diperkenankan saya dan Sumoy akan berangkat besok klusa, baik, berangkatlah kalian besok klusa dan Bu Jah jaga adikmu dengan baik dan hanya kalian yang tersisa dari si tayap setelah apa yang dilakukan oleh Pak Sim Sai Jin, Kua Ahan Bu mengangguk, kemudian mereka pun membersihkan diri dan makan siang. Kota Ying Chuan di mana Pak Sim Sai Jin dan anggota Pak Kek Hekte sedang mengadakan pertemuan penting dan menegangkan, wajah Pak Sim Sai Jin yang burik semakin berkedut karena hatinya sedang jengkel, kedatangan Im Kan Kok Sian Lisem yang bercerita mengenai keadaan yang dialami membuat hatinya gelisah dan kesal, maka dia menyuruh Matin Bo mencari Lisem dan rombongan yang sedang mencari jejak musuh-musuhnya, pagi hari Matin Bo datang bersama Heng Bi dan tiga penghuni Pulau Neraka. Heng Bi di mana saudaramu yang lain koma kami telah berhasil menewaskan Sanji Liong Su Hu, namun Chiu Tong dan Li Usem juga ikut tewas, Bang Sat Ngo Oke Heng Chia telah tewas. Seorang dari Im Kan Kok Sian Lisem juga demikian lalu tiga dari kalian juga sudah tewas gigi Pak Sim Sai Jin gemeretuk karena marahnya, di samping itu juga suhu, saya ingin menyampaikan bahwa si KW Iliong juga telah tewas diksining oleh Ui Hai Iliong Siang dan kami hampir dapat membunuh sepasang pendekar itu namun tiba-tiba muncul Ui Hai Sian sehingga kami terdersak, mendengar laporan itu aja yang tadinya jengkel menjadi marah tidak terhingga sehingga pegangan kursi remuk dan jadi tepung di tangan pasim Sai Jin. Kumpulkan semua anggota di dalam Lian Hutia. Perintahnya, Heng Bi dan Matin Bo segera bangkit dan melakukan yang diperintah dan tidak berapa lama Heng Ni melaporkan bahwa semua anak buah sudah berada di Lian Hutia, kemudian pasim Sai Jin dan Im Kan Kok bangkit dan menuju Lian Hutia disusul oleh tiga penghuni pulau neraka, kalian dikumpulkan semua untuk persiapan menghadapi situasi genting dan menjengkelalkan ini semuanya terdiam dan menunduk. Tian Teong yang mulia, kami siap untuk hal apa saja untuk melakukan apa yang Tian Teong perintahkan sahut seorang murid kepala, HMH baiklah, kalian semua dengarlah, Hekte hari ini akan saya bubarkan semuanya terkejut mendengar perkataan pasim Sai Jin, Tian Teong yang mulia kenapa harus dibubarkan tanda tanya-tanya Lusian, Lusian Hekte hanya tinggal kota Ying Chuan sementara yang lain sudah lenyap, jadi tidak mengapa Hekte lenyap dari Tiong Goan namun Hekte harus tetap ada. Jadi apa rencana-rencana Tian Teong? Selanjutnya koma rencana Sai Yalu Eng adalah menyelamatkan pemeluk prinsip dari Hekte yang sudah saya ditanamkan sejak dulu, Caranya bagaimana Tian Teong tanda tanya Sela O Chiong? Caranya adalah memperluas daerah kelompok Hekte, jadi kepada 10 murid kepala dan 50 orang murid pertama saya perintahkan untuk menyebar kemana saja di seluruh Tiong Goan dengan membawa 15 orang rekan kalian dan kalian bina kumpulan itu dengan nama lain entah itu bajak laut, rampok, maling atau gerombolan penjahat dibalik nama Bukaan atau Pilwakiok, jadilah momok menakutkan di mana kalian berada, lalu sisanya bagaimana suhu tanda tanya-tanya Laheng Bi, dan 300 sisanya, 100 orang ikut kamu dan 100 orang ikut Matin Bo, terserah kalian mau menjadi momok di mana dan yang 100 tetap dengan saya di sini. Lalu kami bagaimana Tian Teong tanda tanya-tanya Laheng, Im Kan Kok Sian Liji, dua bidadari dari Lembah Akhirat, dan tiga penghuni Pulau Neraka tetap juga bersama saya dan kita akan menghabisi Im Yang Sintai Hap, Ui Hai Sian maupun Ui Hai Liong Sian. 2 lalau kapan rencana Tian Teong ini dilakukan? Kan tanya Lusian, rencana ini akian dijalankan mulai besok, apakah kalian mengerti koma kami mengerti Tian Teong yang mulia? Baguslah kalau begitu, jadi bubarlah kalian dan kemasi harta kalian semua anggota Pak Kek Hekir bubar. Keesokan harinya kota Ying Chuan berangsur-angsur sepi, Pak Sim Sai Jin yang berumur 45 tahun sudah menjalankan trik penyelamatan pemeluk prinsip hidup yang ditanamkannya selama ini, tiga malam berikutnya saat makan malam selesai, Tian Teong bukankah keputusan yang telah Tian Teong ambil? Terkesan kita mengalah pada Im Yang Sintai Hap dengan membubarkan Hek Te, koma tidak lueng, karena keputusan saya itu hanyalah untuk penyelamatan prinsip yang telah ditanam selama ini, Hek Te dikatakan kalah jika memang kita telah ditewaskan oleh Im Yang Sintai Hap, sahupah Sim Sai Jin. Lalu apa rencana Tian Teong untuk menghadapi kemunculan Im Yang Sintai Hap di kota ini, koma jika didatang maka hal itu yang saya tunggu-tunggu karena saya ingin sekali melenyapkan dia dari muka bumi ini, namun dia sangat sakti Tian Teong, Lusian apakah menurutmu saya akan kalah dengan pemuda ingusan itu? Tanda tanya Lusian terdiam mendengar ungkapan dengan nada tidak senang dari Pak Sim Sai Jin, kemudian dia berkata, maksud saya bukan demikian Tian Teong, hanya saja saya ingin Tian Teong lebih mengenal musuh yang akan dihadapi, HMH, kalau begitu gambarkanlah pada saya kehebatan Im Yang Sintai Hap, Im Yang Sintai Hap mampu mengalahakan keroyokan In Go Aoke Heng Chia dan Im Kansian Li Sem Sahut Lusian. Dan kalian semua, jika masih hidup maka kalian akan tewas jika melawanku, jadi Lusian kamu tidak usah cemas bahwa saya akan kalah dari Im Yang Sintai Hap, Im Yang Sintai Hap Sahut Pak Sim Sai Jin sambil tersenyum sinis, kelima orang itu terkesima mendengar jawaban Pak Sim Sai Jin, jika demikian Tian Teong lalu kenapa Hekte tidak dipertahankan? Tanda tanya Selatuan Lin, karena tiga wilayah sudah runtuh dan tidak perlu kita menegakkan benang basah, tapi kita menegakkan benang baru dengan nama baru, sahut Pak Sim Sai Jin dan kelima rekannya manggut-manggut melihat ketepatan keputusan Pak Sim Sai Jin. Terus bagaimana kekuatan Ui Hai Leong Siang? Tanda tanya Pak Sim Sai Jin tiba-tiba bertanya menata Pau Chiong, H.M.H., seorang dari Ui Hai Leong Siang imbang dengan keroyokan dua orang dengan kami, H.M.H., terus bagaimana dengan Ui Hai Sian, Ui Hai Sian akan kalah jika kami keroyok berdua, dia hanya setingkat di atas seorang dari kami sahut Pak An Lin, jadi artinya Imb Yang Sintai Hap yang menjadi batu sandungan terbesar bagi kita dan itu bagian saya, kata Pak Sim Sai Jin tenang dan meyakinkan dan membuat kelima rekannya lega. Dua minggu setelah meninggalkan kota Ying Chuhan, Ken Heng Bi dan seratus anak buahnya sampai di kota Bau, pimpinan Hekte di kota itu adalah pemilik rumah bordir bernama Chu Jeng Ji, Kedatangan Ken Heng Bi disambut baik oleh Chu Jeng Ji dan dijamu dengan sebuah pesa, sungguh kunjungan dari Bi Su Chi membuat hatiku senang, tapi kenapa Bi Su Chi membawa anak buah yang banyak, dengarlah J.T., suhu Tian Teong telah memutuskan bahwa Hekte telah dibubarkan, namun Hekte tetap harus ditumbuh kembangkan, kenapa Hekte dibubarkan Tian Teong Su Chi, karena Hekte di tiga wilayah sudah tidak ada lagi dan semua anak buah di kota Ying Chuhan. Telah dibagi 62 pimpinan dan menyebar ke seluruh Tiong Goan, apakah Bi Su Chi salah satu dari pimpinan yang disebar Tian Teong, benar J.T., jika demikian apa yang hendak Su Chi lakukan tanda tanya. Saya akan menatap di kota Bau ini, jadi saya harap J.T. mendukung saya, tentu Bi Su Chi, saya akan mendukung dan kira-kira apa yang dapat saya bantu Bi Su Chi, sektor apa saja yang kalian operasikan di kota ini, Hekte yang beroperasi di sini memiliki 4 rumah bordir, 6 pokoan dan 8 likoan, sahut Jeng Ji, H.M.H., kalau begitu saya akan mendirikan sebuah bukoan, jadi tempat yang mana bagian dari pinggir kota yang bagus menurutmu. Jeng Ji diam sambil berpikir, H.M.H., menurut saya di luar gerbang utara ada sebuah lembah yang sangat bagus, kira-kira 2 jam perjalanan dari gerbang kota, kalau begitu. Besok bawa kami ke sana, koma baik Bi Su Chi, dan malam ini marilah kita lewatkan malam dengan bersenang-senang. Jeng Ji tersenyum sambil mengedipkan Mette, Hik, Hik, ide yang bagus J.T., apakah kamu siap dengan pesta yang akan kita adakan koma? Hehehe, hehehe, tentu Bi Su Chi, sahut Jeng Ji sambil meraih jemari Heng Bi, dan akhirnya pesta itu berpindah ke kamar dan pesta mesum pun berlangsung. Keesokan harinya Jeng Ji membawa Heng Bi ke lembah sebelah gerbang utara, lembah itu sangat sejuk oleh tiupan angin yang berhembus dari sebuah danau yang luas, nama lembah itu adalah Jim Kok, lembah unggas, HMH tempat yang bagus. Dan tepat selah Heng Bi, setelah puas melihat-lihat kemudian mereka pun kembali ke kota, Heng Bi mengumpulkan seratus anak buahnya, kita akan bertempat di Kok Jim sebelah utara kota, jadi malam ini kalian rampok harta para hartawan dan toko yang menyediakan alat-alat bangunan yang ada di kota ini untuk keperluan membangun tempat kita di lembah itu koma baik suci jawab mereka serempak dan malamnya mereka pun bergerak menyatroni rumah hartawan atas petunjuk Jeng Ji, selama tiga hari keperluan untuk pembangunan itu pun didapatkan, lalu seratus orang dan dia bantu oleh Jeng Ji serta rekan-rekannya. Tiga bulan kemudian tempat kediaman itu pun selesai, Heng Bi mengadakan pesta memasuki empat baru itu, Heng Bi menamakan tempat itu Hang Hou Kok Bukaan, perguruan lembah ratu, sejak itu Heng Bi yang berumur 30 tahun menjadi guru besar mengajari seratus anak buahnya dan selain belajar, anak buahnya ini melakukan tindakan kejahatan berupa perampok dan pemerkosa, selama enam bulan keberadaan Hang Hou Kok Bukaan rakyat kota bawah makin sengsara berselimut cemas dan takut, beberapa lelaki muda yang tampan jadi incaran Heng Bi untuk dijadikan kelinci pemuas birahinya, dan orang-orang menjulukinya dengan Bi Chiong Bimoli, setan cantik tak berperasaan. Sepuluh orang anak buah Bi Chiong Bimoli memasuki sebuah desa Kang Hou sebelah utara kota Bao, sepuluh orang itu membuat tonar dan merusak rumah dan mengambil paksa hasil. Panen, beberapa penduduk cepat melapor kepada Chia Peng yang menjadi Jung Chu, Chia Jung Chu dulunya adalah seorang pendekar keturunan Kunyulun Pai sementara istrinya adalah Teng Siulan adalah keturunan dari Chiang Bu Jin Tai San Pai, awalnya keduanya hidup sebagai pedagang di Yin Chuan, namun setelah Pak Sim Sa Jin menjadi Yin Chuan jadi tempat Pak Kek Hekte, Chia Peng membawa keluarganya pindah ke desa Kang Hu dan hidup sebagai petani dan karena keberadaan keluarga Chia di desa itu orang-orang Hekte yang beroperasi di kota Bao tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Chia Peng memiliki seorang anak gadis yang cantik menawan berumur 18 tahun bernama Chia Sian Li, Chia Sian Li bukan gadis lemah, dia mempelajari ilmu Kunyulun Pai dan Tai San Pai, Chia Sian Li adalah kembang desa buah bibir para pemuda kampung dan teman yang nyaman bagi gadis-gadis seusianya, ketika dua orang penduduk yang datang melaporkan kedatangan gerombolan yang mengacau, keluarga Chia baru saja selesai makan siang, ada apa jiwi si cu? Tanda tanya-tanya Chia Peng menyambut keduanya di ruang tengah, Chia Tai Jin, rumah makeng dirusak 10 orang pengacau dan mengambil paksa hasil panen, Chia Sian Li yang mendengar itu diam-diam keluar rumah dan menuju tempat kejadian. 10 orang itu sedang mengeluarkan hasil panen dari dalam gudang pemilik rumah, mereka berhenti ketika Sian Li muncul, Suheng ternyata di kampung ini ada bidadri air. Cantiknya, selas orang di antara mereka, kalau begini jadi. Kelonan bisa dua minggu saya nggak mau keluar kamar sahut yang lain, pengacau tengik bentak Chia Sian Li sambil bergerak menampar muka kedua orang yang ngomong bernada tidak senonoh itu, plak, plak, kedua orang itu tidak berdaya mengelak sehingga mulut mereka pecah mengeluarkan darah karena keras dan pedasnya tamparan itu, heheh, heheh, yang begini ini calon istri saya kata pimpinan rombongan itu sambil membasahkan bibirnya dengan ujung lidahnya, Cih kalian ini pengacau kurang ajar rupanya, rasakan hajaran dari nonamu bentak Sian. Li dan dengan gesitia menyerang pimpinan rombongan dan pertempuran seru berlangsung dan dalam lima puluh jurus pimpinan rombongan itu terlempar dan ambruk ke tanah dengan nafas sesak karena pukulan Sian Li menghantam dadanya, melihat hal itu sembilan orang rekannya serempak menyerang. Chia Sian Li laksana burung walet memukul dan merubuhkan sembilan orang itu dan dalam waktu satu jam sembilan orang itu sudah roboh dan tidak berdaya karena menderita luka dalam yang cukup parah, akhirnya sepuluh orang itu dengan tertatih-tatih keluar dari desa Kanghu, Chia Peng yang sudah berada di situ mendekati pemilik rumah, bagaimana keadaanmu masih cukumasyukurlah Chia Shoa Chia cepat bertindak taijin sehingga kami dan keluarga tidak menerima perlakuan yang lebih kejam dari para pengecau itu Chiaut Mekeng, apakah kalian tahu siapa para pengecau itu tanda tanya teriak Chia Peng kepada orang-orang yang berkumpul di sekitar tempat itu, seorang datang mendekat dan berkata, Chia Jung Chu sebaiknya kita hati-hati, sepuluh orang itu sepertinya gerombolan yang baru muncul di kota Bao yang bersarang di Jimkok. H.M.H., kalau demikian mulai hari ini kita siagakan diri kita dan perketat penjagaan kampung dan untuk mengantisipasi beberapa peronde akan ditempatkan di ujung masuk desa sebelah kedatangan dari kota Bao sahut siap pengtegas, penduduk yang berkumpul mengangguk dan siap melaksanakan perintah Jung Chu mereka yang baik hati lagi sakti, sementara sepuluh orang itu memaksakan diri untuk kembali ke Jimkok sehingga dari mereka yang terluka parah beberapa kali pingsan di tengah jalan sehingga mereka harus berhenti, pimpinan rombongan yang paling parah bahkan mukanya sudah pucat, sudahlah, kalian yang luka ringan cepatlah melapor kepada suci, dua orang dari mereka yang luka ringan segera berlari. Tiga jam kemudian keduanya lalu keduanya menghadap kepada Ken Hengbi yang sedang bersendagurau dengan Chu Zhengji di taman, maaf suci kami mau melaporkan bahwa kami gagal mengobrak abrik desa Kanghu, H.M.H., kenapa gagal tanda tanya-tanya Hengbi dengan nada marah, di desa Kanghu ternyata ada seorang gadis yang sakti dan kami tidak berdaya melawannya, apakah kalian memasuki desa Kanghu tanda tanya-tanya Chu Zhengji, benar Twako, H.M.H., desa itu memang dari dulu. Tidak bisa kami kuasai, kenapa demikian J.T. tanda tanya-tanya Hengbi, desa itu di Diamishitia, dia seorang yang berilmu tinggi. Dan juga sebagai kepada kampung, sahut Zhengji, Hengbi menatap kedua orang yang melapor. Yang lain mana, koma delapan dari kami tidak bisa melanjutkan perjalanan karena luka dalam yang parah sehingga kami. Tinggalkan di hutan, H.M.H., kalau begitu kamu ajak kawan-kawanmu untuk membawa mereka dari sana, koma baik suci, sahut keduanya dan kemudian keduanya berdiri dan meninggalkan taman, apa yang hendak suci lakukan tanya Jengji, Mari kita ke desa Kanghu setelah Hengbi dan sudah bergerak dari taman dan Jengji menyusul dengan cepat. Ketika keduanya hendak memasuki desa, mereka dicegat lima orang lelaki. Hengbi tanpa basa-basi langsung menampar ke lima orang itu sehingga tewas seketika dengan kepala pecah. Di tengah kampung lima orang peronda mencegat dan dua orang segera berlari ke rumah Chia Jungcu, Chia Taijin dua orang sudah memasuki desa Chia Peng dan putrinya segera bergegas dan menuju ke tengah desa, dan tempat alangkah terkejutnya Chia Peng melihat sepuluh mayat sudah tergeletak dan di tempat itu Hengbi dengan berkacak pinggang menyambut kedatangan mereka, sungguh diadap bentak Sianli dan langsung menyerang Hengbi. Pertempuran berlangsung, orang-orang kampung sudah berkumpul di tempat itu sambil membawa obor, pertempuran yang seru berlangsung cepat, seratus curus sudah berlalu keadaan masih imbang. H.M.H. cukup lumayan, selah Hengbi dan kemudian ia meningkatkan daya serangnya dan Chia Sianli terkejut ternyata. Lawannya sampai sejauh itu hanya menguji gerakannya dan setelah komentar dikeluarkan dan musuh mengeluarkan kepandainya, Sianli langsung terdesak hebat, namun sekuat tenaga Sianli bertahan menggerakkan pedannya, Chia Peng yang melihat keadaan putrinya yang terdesak hebat langsung memasuki pertempuran, dan pertempuran semakin seru dan menegangkan, Jeng Ji menonton dan melihat betapa sucinya tidak sedikit pun gugup menyambut keroyokan itu dan bahkan lima puluh jurus kemudian keadaan Chia Peng dan putrinya tidak dapat lagi membalas serangan, keduanya makin terkurung oleh kekuatan ilmu pedang Hengbi Beng Chui In Kiam dan satu ketika pundak Chia Peng sudah terluka kena sambar pedang Heng. Bidan lengan Sianli sudah berdarah tergores dan tidak berapa lama lagi mereka akan amruk. Saat yang genting itu tiba-tiba Chia Hujinteng Siulan memasuki pertempuran dan keadaan kembali seimbang, hik, hik, inikah si Chia yang kamu takutkan itu Jite teriak Hongbi, benar suci tapi kalau dapat tundukan anak gadisnya untuk ku dan nyonya ini juga sangat menggairahkan sahut jengjek penuh rasa berdegup melihat kedua wanita anak-beranak itu, keluarga Chia berusaha menekan dan melancarkan serangan, tiga pedang berkebuat mencecar tubuh Hengbi namun Hengbi bergerak gesit menangkis ketiga pedang dan bunga api berpijar dengan suara pedang yang menyakitkan telinga, Hengbi mengeluarkan ilmu Kaeng Lo In Kiam dan daya serang Chia. Peng dan keluarganya mengendur oleh pengaruh gaung pedang yang membuat konsentrasi buyar. Keluarga Hengchu semakin terdesak dan tersudut, jurus pedang Hengbi sangat luar biasa tiga keroyokan keluarga Chia yang memiliki ilmu kunlumpai dan taisanpai tidak mampu mengimbangi Bichong Bimoli apalagi mengalahkannya, namun keluarga Chia tidak undur setapak pun untuk melawannya dan hal ini membuat Bichong Bimoli harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan ketika pedang mengancam Chia Hu Jin dan sepertinya tusukan yang mengarah jantung itu akan menghabisi nyawa Chia Hu Jin, namun Hengbi harus kecewa karena selarik pukulan sakti menghantam pedangnya sehingga melenceng ke samping dan tubuhnya terlempar ke belakang sejauh 2 meter dan seorang gadis remaja muncul, Bibi apakah keadaanmu baik? baik saja tanda tanya-tanya gadis remaja cantik berumur 14 tahun lebih itu, berkat bantuanmu nak, aku baik-baik saja sahut Chia Hu Jin, kenapa Bibi berkelai koma kedua orang itu datang hendak mengacau kampung? jawab Chia Hu Jin, gadis remaja itu adalah si Tai Hap Kwe E. Kim Min, Kim Min dan Kwa Ahan Bu setelah meninggalkan penggun dan dalam perjalanan Kwa Ahan Bu menambah pelajaran Kim Min, perjalanan mereka terkesan lambat karena mereka sering beristirahat dan berlatih, perhatikan Sumo Yaku akan memperagakan inti sari ilmu ciptaan Kong Chow kita Kim Hong Tai Hap, Kim Min dengan antusias memperhatikan suhengnya, Kwa Ahan Bu bergerak laksana menari dengan gerakan yang mantap dan kokoh, kemudian Kim Min meniru gerakan Kwa Ahan Bu, otaknya yang cemerlang merekam semua gerakan suhengnya, suheng ilmu apakah ini sepertinya beberapa bagian sama dengan enam ilmu yang sudah dipelajari, memang itu inti sari dari enam ilmu tersebut dan juga beberapa ilmu yang lain seperti gerak kipas dan tenaga penggerak sabuk yang tersampir di pundak, Kim Min dengan terpana dan pandangan berbinar senang berkata, apa nama ilmu ini suheng, oleh Kong Chow kita, ilmu dinamakan dengan imb yang siang sin lihoat sahut Kwa Ahan Bu. Sejak itu Kim Min mulai melatih ilmu yang luar biasa itu dengan semangat bernyala-nyala, Kwa Ahan Bu amat senang melihat betapa sumoinya yang cantik ini memiliki kemauan dan keuletan yang luar biasa, hatinya demikian nyaman melihat semua gerak kipas. Kim Min ada sesuatu yang hangat dalam hatinya tumbuh dalam hatinya melihat semua yang dimiliki sumoinya, dan juga Kim Min yang cantik menawan merasa bahagia dan nyaman di samping suhengnya yang tampan rupawan dan berharsima yang kuat dan tiga bulan kemudian Kwa Ahan Bu dan Kwe E Kim Min kemalaman di sebuah hutan dan ketika menatap ke lembah nampak atap. Atap perumahan di bawah lembah namun yang menarik adalah banyaknya cahaya obor di tengah kampung yang ternyata kampung Kang Ho yang sedang menghadapi bencana Ken Heng Bi. Suheng kira-kira apa yang terjadi di kampung itu Kwa Ahan Bu melihat ke bawah, mungkin mereka sedang menghadapi masalah, kalau begitu kita harus bantu suheng, benar sumoin, jadi turunlah ke sana dan cepat kembali ke sini, apa? Suheng tidak ikut turun, tidak sumoin, cepatlah turun supaya jangan terlambat. Kim Min langsung bergerak dan sudah menghilang dari bukit itu dan dengan gerakan laksana kilat meluncur ke arah lembah dan dalam waktu hitungan menit Kim Min sudah sampai ke tempat pertempuran dan dengan sebuah pukulan Imbi yang Giyokoat telah menggagalkan serangan. Heng Bi dan bahkan melemparkan Heng Bi 2 meter ke belakang.